Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Juli di channel otokreatif seperti janji saya sebelumnya saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana memasang bearing-bearing dan juga Gear Garden CVT Honda Bitcarbo jadi kali ini saya buatkan videonya tentunya ini video saya cepetin supaya enggak bosan ya karena video akhirnya itu sampai hampir satu jam Oke disimak videonya jangan di skip-skip jadi motorbit carbo video ini seperti yang kalau kalian udah lihat video yang sebelumnya itu giri gadanya udah gompal udah kemakan semua jadi itu udah nggak mungkin bisa dipertahankan kita akal juga mungkin bisa karena itu gearnya udah pada patah dan karena bearing-bearingnya pun udah ada yang hancur dan menurut saya lebih baik diganti semuanya ya karena sekalian buka karena kalau nanti kita ganti tanggung nanti dibongkar lagi malah itu kosnya lebih gede kita masih perlu ngeluarin beli oli lagi terus masih belum beli paking lagi belum capek bongkarnya karena kalau bongkar bearing-bearing kayak gini itu kayak kenal pot harus dibuka roda udah pasti dibuka dan pulih yang sebelah kiri beli belakang juga harus masih buka jadi menurut saya makan waktu banget jadi mendingan sekalian bongkar sekalian diganti semuanya untuk bearingnya sendiri ini jumlahnya sama bearing roda itu ada lima ya ini saya ganti semua bearing-bearingnya untuk masangannya mudah banget ya kayak masang bearing umum pada biasanya ya sebelum dipasang tinggal dikasih oli kita ketok-ketok aja bearingnya kalau misalnya yang susah itu bisa bisa dipakai alat bantu pakai alat bantu pakai palaukan sisok juga bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah bearingnya kepasang semua jangan lupa ya dicek itu gearnya asnya dimasukin ke lubang bearingnya dan di putar-putar tuh seret apa enggak kalau misalnya seret berarti ada pada kesalahan saat pemasangan bearingnya itu bisa jadi kalian masangnya miring juga jadi pas kalian ketok itu bola bearingnya itu kena ketok akhirnya menyebabkan dia jadi seret setelah beres semua kepasang dan oke jangan lupa diolain lagi bearingnya semua sama giri-girnya ya selamat menikmati 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 pernah plat penahan bearing itu enggak dipasang akhirnya si girnya itu raso turun dan kena cover dari CVT tersebut ada yang paling parah sampai bolong jadi dia harus dipasang dan juga masanya harus kencang jangan sampai copot ya hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati